Semun pagi pukul 9, kawasan pasar 5, Kecamatan Binjai Utara, Ricuh. Ratusan karyawan PTPN2 terlibat perang batu dengan ratusan warga petani penggarap. Selain batu, warga mempersenjatai diri dengan pentungan kayu dan senjata tajam untuk melawan ratusan karyawan PTPN2. Bentrokan berawal saat ratusan karyawan PTPN2 mendatangi lahan sengketa ex hak guna usaha PTPN2 yang berada di sekitar pasar 5 tandam. Mereka memang datang terorganisir, berseragam, membawa rupa-rupa senjata tajam, dan penutup wajah. Namun setibanya di lokasi, ratusan karyawan PTPN2 itu dihadang ratusan warga petani penggarap. Pertikaian ini adalah buntut sengketa hak pengelolaan atas lahan ex hak guna usaha PTPN2 seluas 70 hektare. Mohon supaya kami sebagai masyarakat kelompok tanah ini jangan diperlakukan seperti ini. Karena kami mempertanda itu kan kami punya data, kami punya dokumen, mereka punya dokumen. Ya silahkan aja kalau merasa keberatan mereka itu mengklaim itu HGU, kan ada upaya hukum. Karena dari awal kami sudah seperti itu, supaya upaya hukum. Kalau kita berdialog sifatnya, tapi jangan cuma nanya dialog-dialog aja lah. Kalau dialog-dialog terjadi bolak-balik bentrok, bolak-balik bentrok. Ya kalau berdialog ya ada keputusan. Aksi saling lebar batu meredah setelah puluhan personil kepolisian Resor Binjai dan Kodem 0203 Binjai Langkat turun ke lokasi. Kedua belah pihak diminta untuk mundur. Namun ratusan karyawan PTPN 2 sempat meluat mundur dan bergalih bahwa kedatangan mereka ke lokasi hanya untuk bekerja dan dihadang oleh warga. Selesaikan masa ini secara hukum saja. Aparat akhirnya bertindak tegas, kedua belah pihak digubarkan paksa. Rubah-rubah senjata, baik dari kayu maupun senjata tajam dari kedua belah pihak, disita. Segitarlah hal ini akan diproses secara hukum.